Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Albon Ya di kesempatan kali ini, gue mau unboxing dan review tripod yang multifungsi Kayak fitur simple dibawa dan tentunya murah Oh iya, jika kalian ingin cari model tongsis, multifungsinya juga ya Kalian bisa klik di sini, di atas sini Atau jika gak muncul, kalian bisa ubek-ubek di dalam koleksi video channel ini Oke, sebelum kita masuk ke videonya Yuk mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya Dan share ke teman-teman kalian agar bisa berbagi informasi ini Oke, sesuai yang gue sampaikan di awal bahwa di kesempatan kali ini Gue mau unboxing dan review tripod yang mana selain multifungsi Banyak fitur, simple dibawa dan harga merakyat Ayo kita langsung bongkar aja Oke, ini pouchnya berbahan kain biasa Gak ada merek Nah, ini dia teman-teman Ini ada mereknya di sini Index Index Ada folder buat handphone-nya juga Atau smartphone Di sini Kokoh asli ini Ya teman-teman Mini tripod ini bermerek Index ya Index berkode TF3366 Ini produknya Jadi mulai kita bahas dari bawah Yaitu dia di bawahnya memiliki karet ya Atau bantalan yang membuatnya gak slip ketika digunakan Lalu Memiliki 3 section Itu 2, 3 3 section Menggunakan sama pada umumnya Model-model clip Cara masukin ya Oke Nah, dia juga memiliki handle ya Untuk dibawa atau untuk dipegang Seperti ini teman-teman Handle-nya Lalu fitur lainnya Ini buat Leher Jadi di sini ada tuas Buat manjangin lehernya ya Nah, dengan cara diputer gini teman-teman Nah, fungsi ini adalah untuk mengunci-nya Takut Merosot Tapi kayaknya sih gak akan merosot ya Karena ini ada gear-gear-nya Gear atau rail-nya ya Yang membuat Dia bertahan di Apa di tempatnya Coba Oh iya Jadi Ini berfungsi Ketika dikencangkan Ini Gak bisa diputer Tapi Ketika di Kendorin Ini mudah Diturunkan kembali Untuk diatasnya Atau di headnya Ini ada Setelan untuk Apa ya ini Buat muterinnya Buat rotasi Jadi Di sini Untuk Tuas On-off-nya Nah, gak bisa muter Karena udah dikencengin Lalu ini adalah Handle Untuk Tiltdown-nya Untuk Nah, naik turunnya ya Jadi bisa dikencengin juga Di sini Nah, jadi ngunci Gak bisa Berupasi lagi Kalau udah dikencengin Di atasnya Ini ada lagi Tuas Untuk Uh, banyak banget Tuasnya ya Pengaturannya Ini buat Posisi Landscape Atau portrait Pada saat pengambilan ya Jadi ada di sini Untuk settingnya Nah, itu keras tuh Kalau dikendorin Itu bisa Dan Ini buat Pasang kamera Atau Smartphone Atau apapun lah ya Kalau kamera Langsung dari Bantalannya ini Tinggal dimasukin Kalau smartphone Itu pake Holdernya yang ini Jadi dimasukin dulu Selanjutnya Dimasukin deh Kesini Si smartphone Oke Jadi ini tinggal Masukin lagi aja Kesini Ada kunciannya juga Jadi gak Gampang Jatuh Masukin Lock balik Gimana ini Ini Posisinya bisa dituker Tuker Atau Oh bisa Dirotet juga bisa Nah Fitur terakhir Itu ada Kompas Di dalam Sininya Buat Akselerasi Akselerasi Buat Akurasi Kemiringan Dan datarnya Dan ini Di bawahnya juga Ada cantelang Temen-temen Buat Gantungin barang Asal Jangan gantungin Mantan aja Kalau dari Bahannya Ini asli Kokoh Atau Tebel Dibanding Tripod-tripod Gue yang lain Yang sejenisnya Yang seukuran ini Ini yang paling Kokoh Tebel Tapi Gak begitu Berat Tadi Gue timbang Itu sekitar 500 gram Atau cuma Setengah kilo Doang Tripod Dengan merek Inbex Berkode TF3366 Ini Berbahan dasar Amonium Membuatnya ringan Yaitu Hanya sekitar 500 gram Atau Setengah kilo Built-in Dengan Engsel Membuatnya Mudah Saat Digunakan Untuk Pengambilan Sudut Gambar Jepitan Instant Membuatnya Mudah Dalam Bongkar Pasang Tripod Tersebut Memiliki Desain Bulat Yang Membuatnya Lebih Nyaman Dibawa Pada Bagian Kaki Terdapat Karet Yang Membuatnya Tidak Slip Saat Digunakan Untuk Spesifikasi Produk Tinggi Maksimum 1,4 Meter Tinggi Minimum Dan saat Dilipat 50 Zentimeter Dan berat Maksimum Adalah 3 Kilogram Paket Pembelian Kalian Akan Mendapatkan Dua Item Yaitu Tripod Dan Poch Atau Tas Dengan Harga 159 Rupiah Untuk Link Pembelian Gua Sertakan Di Kolom Komentar Oke Selanjutnya Kita Bahas Mengenai Kesimpulan Kekurangan Dan Kelebihannya Yang pertama Mengenai Kelebihannya Yaitu Ini Bahannya Kokoh Teman Teman Tebel Jadi Ini Gua Yakin Bisa Dibawa Buat Jalan Jalan Atau Dibawa Buat Naik Ke Gunung Karena Kekokohan Atau Ketebelan Bahan Ini Serta Ringan Dan Memiliki Banyak Fitur Ya Tadi Jadi Gak Cuman Sebatas Tripod Doang Dia Bisa Dipungsikan Atau Bisa Banyak Pengaturan Disininya Untuk Tingginya Untuk Anglenya Untuk Tiltdown Untuk Banyak Nah Kelebihannya Juga Ini Kalau Dipendekin Hampir Bisa Dimasukin Ke Tas Biasa Atau Kerel Ini Bisa Masuk Atau Ditaruh Disampingnya Seperti Tekin Polk Dan Mengenai Kekurangannya Menurut Gue Ini Untuk Bahan Plastik Masih Ya Secara Harga Murah Jadi Agak Kurang Begitu Halus Untuk Finishing Tapi Untuk Bahan Almonium Ini Lumayan Koko Oke Itulah Unboxing Dan Review Tripod Merk Inbex TF3366 Ini Gue Gak Dibayar Dan Disponsori Oleh Produk Ini Jadi Ini Review Murni Dari Gue Sebagai Konsumen Dan Mudah Mudahan Ini Menjadi Referensi Yang Baik Untuk Kalian Yang Sedang Cari Tongsis Sorry Cari Tripod Yang Simple Dan Ringan Dibawa Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Jangan Lupa Dukung Bisa Kembali Berkarya Untuk Kalian Dengan Cara Subscribe Aktifin Lonceng Dan Share Ke Teman Teman Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you